Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya guys Salam sejahtera buat kita semuanya Mudah-mudahan teman-teman semua disana sehat selalu ya Amin Ya guys hari ini kita mau coba ngecek Glodok Burung lovebird saya yang kandangnya kecil ini ya guys Jadi tadi pagi itu saya ngasih makanan Cek makanannya itu ada bunyi Bunyi anak lovebird ya Cacit-cacit gitu ya Kemungkinan dari glodok ini nih guys Kalau ini belum denger ya Nanti kita akan cek ya guys Cuma seperti biasa Ketika saya mau ngecek Kandang durung atau glodok lovebird itu Pasti saya pancing dulu induknya berkeluar ya guys Jadi kita pancing kita kasih kangkung nih makanan kesukaannya nih Jadi memang kesukaannya dia ini ya saya tahu karena Ya kebiasaan dia seperti ini ya ketika saya kasih kangkung dia seperti ini nih Kita pancing ke bawah dia akan ke bawah ya guys Nanti kita kasih makanan ini Kalau udah keluar baru kita akan cek glodoknya guys Itu anaknya ada berapa guys ya Kita kasih kangkung dikit aja guys Kita ke pintunya Sudah pada turun aja tuh guys Sudah turun aja nih 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 tuh Nah Itu ya guys kayak gitu ya Terus ini induknya udah keluar Saya coba cek yang glodoknya nih guys Bismillah Dan Anaknya banyaknya Aduh Ngerontok Ini dong Waduh Tuh ada tuh guys Berapa itu guys Satu dua tiga Oh banyak guys Tiga guys Tiga Tiga Bentar ya guys Untuknya makan Kita ambil Wah tuh guys Waduh Mana ketembem-tembem guys Gede-gede ada tiga ekor nih guys Ada tiga ekor ya Ini Wah ada telurnya Di pojokan itu ada telur Cuma Telur gak ngisi ya Enggak netes ya itu Tuh Ini prediksi saya Yang dua Batman nih guys Anak pertama Anak kedua Batman Kalau yang ketiga itu Bulut jarumnya putih ya Mungkin kayak Induknya yang satu itu kan Pernanya Blue S ya Blue S kali Nah Tiga ekor ya guys Itu Dua hari lagi lah Pasang ring juga bisa Atau enggak Besok lah Besok ya Besok pasang ring Aduh kotor guys Itu ya guys Alhamdulillah Yang Gelodok ini Itu Tadi yang baru dicek Induknya ini ya guys Biasi ya guys Untuk Makanan Saya sih Kalau Misalkan Kira-kira udah Nelur Saya selalu kasih ini nih guys Kasih pur ya Pura ayam kayak pur jalak gitu ya Buat Tambahan aja Jaga-jaga Kalau Makanannya habis ya Terus Makanan utamanya itu guys Saya biasa pakai yang Milet campuran ya guys Jadi udah dicampur ya Komplit banget ya Ada Tujuh macam Kalau enggak salah guys Ada milet putih Milet merah Terus Kena risit Terus Ada kewaci Mau kewacinya habis duluan itu guys Sama Tambur Apa itu Banyak banget guys Nah terus Saya juga suka kasih itu guys Tulang sotong ya Kasih tulang sotong ya Biar Telurnya bagus ya Jadi Kadang-kadang tuh Ya paling enggak Isi tiga Isi empat itu guys Yang netes Satu gelodok Kalau enggak isinya tiga Bekas Bekas dulu Bekas gantangan nih guys Petinanya Ya ternak nih Anaknya lumayan nih Fokus-fokus Ini petina ini guys Kalau itu jantan Nah itu Gelodoknya yang ini nih guys Kita coba cek ya guys Kita coba cek yang Tadi ya guys Anaknya apa Nelor guys Aduh gelap guys Ada telurnya guys Akinelor guys Ada telurnya guys Oke Tutupin Telurnya 6 atau 5 itu guys 5 guys Telurnya ada 5 Udah deh Enggak usah digangguin ya Udah tutup aja Tentuilah ya guys Yang Itu tadi Netes 3 Anaknya udah gede-gede Itu kayaknya umur 2 mingguan guys sekitar 2 minggu ya bunyinya dari kemarin itu sudah kenceng ya ini lagi angrem ya telurnya 5 itu saja ya guys kita ngecek glodok hari ini Alhamdulillah walaupun kandang kecil tapi berhasil ya ini kandangnya kecil sih guys cuma saya isi ya karena kecil saya isi 2 pasang ya produksinya sih udah banyak banget nih guys udah 2 tahun ada ini burung produksinya ya mungkin cukup segitu aja ya guys mudah-mudahan sedikit banyaknya ada sisi positifnya bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh